Gua udah mythic gitu kan, masih glory emang belum immortal guys, susah cuy. Nah karena udah dapet tier yang lumayan tinggi, gua ini mau bahas tentang beberapa role nih, tentang job dex, cara main, dan harus gimana di meta season ini. Gua ini akan membahas role guys, dan kita wajib tau mereka harus apa gitu, misal tank romer harus apa, xp harus apa, dan lain-lain nih. Jadi ini penjelasan masing-masing role yang akan berguna tentunya buat push ranket. Untuk push ranket tentu kita wajib tau guys, mau ngapain pas memakai hero yang kita mainkan gitu. Intinya kalau kalian pakai hero itu harus sesuai dengan hero atau role yang kalian pegang. Langsung aja kita bahas berikut penjelasan masing-masing job dex hero mobile legend di season 29, mobile legend. Oke langsung kita bahas, rumor, tank gitu kan, atau support, hero yang kalau menang dicuekin, eh kalau kalah dimarahin dan disalah-salahin. Bukan cuma badan aja yang keras nih, pemain tank, hati dan mentalnya juga harus keras. Kelebihan hero tank ini jelas dia punya badan yang keras, dan ya bisa di depan sendiri gitu. Tank juga memiliki kemampuan untuk buka war, apalagi buka map. Tapi jangan sampai hero tank kalian itu buka usaha guys, karena bisa-bisa timnya kalian nanti bubar cuy. Hero tank juga bisa kontrol objek, melakukan zoning, dan ya menghambat gerakan musuh gitu. Maksudnya ya supaya hero nggak bisa mendekat secara sembarangan. Zoning juga akan bermanfaat saat farming, apalagi buat turtle dan lord. Itu kelebihan-kelebihannya ya. Kalau kekurangan tank menurut gue itu mobilitasnya rendah, dan cuma bisa cover beberapa hero aja. Karena ya, dia pakai badan dan gerakannya lambat. Misal XP-nya kalah gitu kan, atau gold lane-nya kalah. Tanker wajib bantuin. Yang bingung itu kalau atas-bawah kalah semua, apalagi jungler di rusuh juga. Makanya gue kalau jadi rumor itu, kalau timnya kalah sana-sini, bingung banget cuy. Hero ini tuh juga punya kekurangan. Tanker biasanya nggak enak cuy, karena nggak bisa kill-kill, apalagi save-fake gitu kan. Hero support pun kurang lebih sama dengan tank, cuma bedanya kalau support itu bisa mendukung langsung dalam hal teamfight. Seperti regen, efek slow, shield, dan lain-lain. Itulah kira-kira buat job dex hero support dan tank. Intinya kita wajib rotasi kalau rumor, jangan cuma di satu lane aja gitu. Kadang kan ada tuh, dari awal-awal sampai pertengahan dan akhir game, di lane gold terus. Hero rumor sekarang yang meta bisa pakai Kufra, Franco, Digi, atau Florid. Kalau nggak di-ban ya. Lanjut, kita bahas marksman. Hero MM ini adalah hero late game. Di awal-awal jelas hero ini nggak bisa diandalkan gitu. Mereka memiliki damage dealer yang paling besar, apalagi di akhir permainan. Ada beberapa tipe MM kayak burst damage atau DPS. Hal ini akan sangat berguna untuk pertarungan tim fight cuy. Jaga jarak aman banget pas menggunakan hero MM. Di gold lane biasanya diisi sama MM gitu kan. Tugas mereka adalah melindungi turret, mengumpulkan gold sebanyak mungkin. Farming aja lah di awal-awal sebanyak-banyaknya. Dan main aman karena MM itu butuh item banget. Kelebihannya tentu aja damage-nya gede, sakit juga. Dan bisa memenangkan tim fight yang sedang berlangsung. Kalau pakai MM, kita harus mengincar hero yang tipis seperti Mage atau MM lawan. Tapi kita juga harus memperhatikan hero kita. Supaya tetap hidup dan jangan sampai kita maju sembarangan. Yah penting banget nih, jangan sampai tereliminasi karena itu akan merugikan hero team kita. Damage dealer yang hilang saat luar gitu kan, otomatis gold juga bisa ketinggalan. Kekurangannya untuk hero MM atau gold lane jelas pertahanannya lemah. Kita otomatis butuh cover dan posisi yang enak. Dari segi waktu juga lama guys farming-nya untuk hero MM atau gold lane. Kita harus nunggu waktu lama banget. Apalagi kalau kita pakai hero kayak Hanabi gitu kan, bisa 2 jam mungkin itemnya baru terkumpul. MM yang meta season saat ini bisa pakai Bruno, Iritel, bahkan Leslie. Banyak hero meta guys kalau MM lah. Lanjut nih untuk hero XP lane. Hero XP biasanya dikasih fighter yang keras atau tank sekalian. Usahain untuk pilih hero yang punya kemampuan mobilitas tinggi dan juga kemampuan membersihkan lane yang cepat. Tugas XP juga lumayan banyak. Kayak bersihin lane dengan cepat gitu kan. Rusuk jungle musuh atau cover jungle kita kalau dirusuk. Yah wajib bantu banget sih kalau XP lane apalagi kalau turtle tuh. Kalau Lord, kita juga wajib macuin minion jauh. Kita juga bisa clear mid saat hero team kita lagi rotasi ke gold lane. Intinya tugas XP tuh banyak dan wajib rotasi juga. Gak heran, XP juga sering potong lane gitu kan. Kelebihan hero XP jelas memiliki tingkat sustain durabilitas yang kuat hampir sama kayak tank. Apalagi fighter kayak Terisla gitu. Kelebihan selanjutnya kita bisa ngerusuk saat luar buat XP lane-nya. Karena XP lane itu biasanya punya damage dan juga pertahanan yang lumayan tinggi. Beda sama MM yang gak punya pertahanan sama sekali. Intinya kelebihan XP ini banyak cuy. Dan XP harus kuat. Namun XP juga punya kekurangan tentunya. Yah kekurangannya sangat rawan atau lemah. Jika aduh hit sama MM. Lalu XP lane juga biasanya rawan kalah. Kalah mekanik gitu. Dan juga kalau kadang XP salah buka war. Malah bikin blunder timnya sendiri. Oke untuk XP sekarang itu kayak Terisla, Uranus, Esme. Dan kalau mau cutting lane cepat, kita bisa pakai hero mobilitas tinggi gitu guys. Yang penting kalian bisa pakenya aja. Oke next buat hero apalagi nih mid lane ya. Mid lane ini posisi enak banget apalagi buat para solo player. Biasanya mid lane itu diisi sama hero-hero magic damage. Memiliki damage yang tinggi di awal-awal sejak early game. Apalagi kalau ultimate-nya udah kebuka gitu. Hero yang layak digunakan juga lebih bervariasi. Dengan kombinasi-kombinasi skill yang dimilikinya, hero magi mampu menghabisi lawan dalam hitungan detik. Namun perlu diperhatikan juga, hero magi memiliki HP dan armor yang kecil. Sehingga mudah matinya. Kelebihannya tentu aja, seperti yang udah gue jelaskan tipis-tipis tadi, Damagenya tinggi. Bisa memiliki damage dealer sejak awal permainan. Terus beberapa hero magi juga enak buat main save. Karena jarak serangannya itu jauh. Ada juga yang gue senengin dari magi. Karena kalau kita ikut war sama tank, bisa dapat kill juga. Rasanya enak lah kalau bisa ngekill lawan di awal-awal. Apalagi buat team fight jelas berguna banget cuy. Untuk menyumbang damage. Kekurangan magi ya jelas hero-nya tipis. Kadang juga ada beberapa hero magi yang gak berguna di late gamenya. Damagenya mudah di-block. Dan kalau skill-nya udah digunain semua, bakalan mati langkah untuk magi ini. Makanya, harus hati-hati banget buat jaga posisi saat memakai hero magi. Kadang juga suka ngeselin banget nih. Untuk user mid lane, tapi berawal. Apalagi di tiara kecil. Itu aja sih menurut gue kekurangan role magi. Hero meta magi saat ini YV. Terus ada hero seperti Gorge gitu kan. Dan ya Valentina juga masih oke untuk pukul mundur lawan gitu kan. Lanjut yang terakhir, role jungler. Biasanya diisi sama assassin. Atau tank sekalian. Ya sesuai kondisi aja lah. Rumor kan juga ada yang assassin gitu kan. Tinggal kita gimana maininnya sesuai posisi. Jungler atau core itu hero spesialis untuk membunuh dan mengunci musuh ketika darah mereka sekarat. Ya makanya assassin cocok banget. Hero assassin memiliki mobilitas tinggi dan mampu membunuh musuh dengan cepat. Hero ini lebih disarankan kepada pemain yang udah berpengalaman karena assassin memiliki HP yang redah namun damage-nya tinggi banget. Job dex-nya untuk core sendiri jelas buat farming gitu kan. Turtle, lore, kemudian membunuh hero yang tipis. Hero assassin juga susah ditangkapnya gitu. Tapi emang tergantung sama yang menggunakannya juga. Kalau yang menggunakannya nggak bisa main dan hampas, jelas hero-nya akan oleng. Misalnya pake link yang nggak bisa main gitu kan. Jadinya linglong. Role jungler atau core juga jelas merupakan hero yang wajib untuk farming cepat dan usahain jangan fit di awal-awal. Kekurangan hero assassin itu kalau dirusu sangat rentan apalagi kalau pake core assassin dan bukan tank gitu. Kalau hero tank dirusu lah masih oke gitu kan. Bisa tahan. Kekurangan role jungler dia nggak bisa nahan damage apalagi kalau hero-nya assassin gitu kan. Rawan dibunuhnya dan tergantung banget sama yang menggunakannya. Kalau yang menggunakan itu memiliki sindrom retri indomaret gitu kan bakalan merugikan timnya sendiri. Hero yang masih bagus untuk jungler kayak Fredrin, Lenslot, Fanny, dan lain-lain. porusaha lah untuk tidak melahabatku. Bye. Terima kasih telah menonton!